Hubungannya kandas dengan Rino Sudarjo, Gisela Anastasia belum terpikir membuka hati lagi untuk pria manapun dan mengatakan, tarik nafas dulu deh. Hubungan asmara penyanyi Gisela Anastasia atau Gisela dan Rino Sudarjo telah berakhir. Kabar tersebut disampaikan oleh Rino Sudarjo saat berbincang dengan Melanie Ricardo dalam kanal Youtube. Sementara Gisela mengaku belum ingin membuka hati usai hubungannya kandas. Terus terang belum kepikiran ketemu orang baru lagi. Penyesuaian lagi sama keluarganya, tentang identitasku lagi yang sekarang ini. Kayaknya tarik nafas dulu deh, kata Gisela di kawasan Gunawarman. Gisela Anastasia belum terpikir membuka hati lagi setelah hubungan asmara-nya dengan pengusaha Rino Sudarjo kandas alias Sudah Putus. Menurut Gisela Anastasia, banyak tahapan yang harus dilalui dalam menjalin sebuah hubungan asmara. Sementara waktu, ia mengaku ingin menikmati kesendiriannya. Terus terang, aku belum kepikiran ketemu orang baru lagi. Penyesuaian lagi sama keluarganya, tentang identitasku lagi yang sekarang ini. Kayaknya tarik nafas dulu deh. Aku Gisela di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Kandasnya hubungan asmara Gisela dan Rino memang masih menjadi buah bibir di Jagadmaya. Hanya saja, Gisela enggan mengungkap alasan hubungannya dengan Rino Sudarjo berakhir putus. Tak semua hidupnya jadi konsumsi publik. Gisela mengatakan, tidak semua hal dalam hidupnya harus menjadi konsumsi publik. Karena itu, ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Sebenarnya kan enggak mungkin dijelasin satu-satu masalahnya apa yang kemarin, kata Gisela. Di sisi lain, Gisela juga enggan menjelaskan alasan hubungannya dengan Rino Sudarjo bubar. Menurut Gisela, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkap di depan publik. Pengakuan Rino soal hubungan dengan Gisela. Sebagai informasi, Rino Sudarjo diketahui sempat mengungkap hubungannya dengan Gisela yang kini telah berakhir. Hal itu disampaikan sendiri oleh Gisela saat ia menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melanie Ricardo. Masih tertutup soal kandasnya hubungan. Namun, Rino tak mengungkap secara rincin kapan dirinya dan Gisela resmi berpisah. Rino hanya mengatakan, dirinya kini berstatus single. Ya, kita tidak bersama lagi, itu yang aku katakan. Kita sudah enggak sama-sama lagi. I'm single guy, kata Rino. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!